Ya berwisata di pantai masih menjadi primadona bagi ribuan pelancong untuk melewatkan masa liburan. Salah satu destinasi wisata pantai yang ramai dikunjungi adalah Pantai Melasti. Pantai ini menawarkan nuansa eksotis yang memadukan keindahan pemandangan, laut dan perbukitan. Libur akhir pekan bertepatan dengan libur panjang anak sekolah membuat kawasan wisata Pantai Melasti yang tersembunyi apik di balik bukit desa Ungasan Kuta Selatan Badung Bali kembali dipadati pengunjung. Membeludaknya wisatawan terlihat dari antrean kendaraan di area pintu masuk yang membuat arus lalu lintas tersendat. Tak hanya kendaraan pribadi dari luar Bali, puluhan kendaraan bus yang membawa rombongan wisatawan juga ikut mengantri. Kepadatan mengular hingga sekitar 500 meter dari area pintu masuk hingga area parkir. Di area pantai ribuan pengunjung didominasi wisatawan domestik. Satu murah, kedua pemandangannya bagus. Dan buat semua kalangan bisa, anak-anak juga bisa. Berbagai aktivitas pun dilakukan mulai dari berjemur, bermain pasir, hingga relaksasi dengan menikmati jasa pijat dari sejumlah terapis. Pesona Pantai Melasti tidak kalah dengan sejumlah pantai tersohor lainnya di kawasan Bali Selatan. Situasi pantai yang lebih tenang dan bersih juga menjadi salah satu daya tarik destinasi wisata ini. Di sini lebih bagus saya lihat dengan kearifan lokal budaya-budaya yang ada di setempat, budaya Bali ini. Pada libur akhir pekan yang bertepatan dengan libur Idul Adha, jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai Melasti melonjak hingga 2 kali lipat, hingga 3.000 wisatawan perharinya. Hal ini tentu menjadi berkah tersendiri bagi pengelola karena sudah 2 tahun akibat pandemi kunjungan wisatawan merosot tajam. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, Ainyus, melaporkan.